Selamat pagi, teman-teman semuanya ini bertemu lagi bersama saya, Dr. Kepi Pada pagi kali ini saya ingin sharing materi kuliah di dunia setiap hari yakni mengenai neurobiologi dari mostabilizer atau bagaimana mekanisme kerja dari mostabilizer Materi ini mengacu pada kursus kol sesuai psikoparmakologi, edisi keempat Jadi di sini yang pertama kita dapat lihat bagaimana pengobatan dari mani dengan terapi dari tanah kutip istilahnya di atas atau stabilisasi jadi meskipun tidak stabilizer sebaiknya mampu untuk menangani layak maninya atau penyusupidepresi bipolar dan juga mencegah penyusupan namun realitinya agak sulit gitu ya agak agen single yang dapat mendapatkan hal ini secara konsisten jadi berbagai agent secara berbeda memiliki efeksi yang berbeda pada pasal yang berbeda pula dari gangguan hipongan di sini kita lihat di sini ada pasal yang namunan jadi dioperti dari atas istilahnya atau menstabilisasi dari atas jadi dapat menurunkan yang kata lain atau mencegah kegiatan suatu atau mustabilizer untuk pengobatan defeksi dikatakan bahwa yang mengobati dari bawah kita kutip gitu ya penstabilisasi dari bawah yang pertama yang sering kita gunakan sebagai mustabilizer adalah lithium jadi bagian aneh kanisme kerja lithium jadi meskipun lithium merupakan salah satu terapi yang cukup tua yang sering digunakan pada tengah hati kolat mekanismenya masih belum sepenuhnya dipaham namun terdapat beberapa mekanisme yang mungkin tetap menjelaskan mekanisme kerja dari lithium jadi lithium itu mempengaruhi signal transduksi yang melalui penghambatan pada fencing second messenger seperti disini contohnya adalah minus polonofosfat yang disedahkan nanti yang juga memodulasi G-protein yang dikenal atau dia berinteraksi dengan berbagai site-site atau tempat-tempat lain di daerah signal transduksi kayaknya yang menghamat di SK3 pada akhirnya dia mampu mempromosikan atau menyebabkan terjadi suatu neuroprotection kemudian melibatkan plastisitas yang terpanjang dan juga persifat aktif manik atau mustabinoxer ini kita lihat beberapa antikonfosan sebagai mustabinoxer jadi faktor itu bisa dia untuk manik tapi OPEC kurangnya sedangkan kalau mau kricin itu justru lebih bagus untuk yang berkesi jadi disini efakvasinya yang lain mungkin kita pilih yang disini adalah alkuat dan karbormasifin sedangkan kalau pasien yang tercetok keangan depresi kita pilih adalah alkuat ini yang kedua adalah mustabinoxer yang kita gunakan adalah asal alkuat disini dapat kita lihat bagaimana mekanisme kerja dari asal alkuat dalam mengobati kembali jadi asal alkuat itu bekerja dengan aksi pengambatan dari kembar dan juga mengatur regulasi dari paskade transduksi signal melalui aksi ini yang berhubungan dengan stabilisasi ini tapi secara juga masih belum diketahui valkuat tidak bekerja dengan ilan channel lain misalkan dengan voltage sensitive calcium channel yang juga secara tidak langsung memblok atau menghambat aksi dari glutamate ini adalah mekanisme dari valkuat pada voltage sensitive sodium channel balik ini ada sodium di sini valkuat itu kita lihat dapat memberikan efek aklimanya dengan mengubah sensitivitas dari voltage sensitive sodium channel dengan secara langsung berikan maksud unit dari channel tersebut yang menghambat enzim yang memfosforilasi channel ini sehingga meregulasi sensitivitas dari channel ini penghambatan dari channel sodium ini dapat menurunkan influx dari jumlah sodium dan ini yang pada akhirnya berpotensi untuk menurunkan neurotransmisi dari glutamate sehingga memiliki efek intiman ini adalah mekanisme kerja dari toat yang tadi pada gabah jadi kemungkinan disini sampal toat itu memberikan efek intimanya dengan meningkatkan neurotransmisi dari gabah dengan cara satu dia kemungkinan mencegah reaktif dari gabah dua dia meningkatkan pelepasan dari gabah ketiga dia menghambat metabolisme atau penghancuran dari gabah oleh gabah transaminasi ini adalah kemungkinan metabolisme kerja dari asal falcoat pada kaskade signal transduksi jadi falcoat disini memiliki kita lihat efek yang multiple pada downstream signal transduksi transduksi signal paskade yang terlibat dalam efek antinami jadi falcoat dapat menghambat glikogen sintase kinase 3 kemudian dia juga dapat menghambat protein kinase C dan juga dia dapat menghambat merestolated alami C kinase suci atau MARCH jadi membuat SK3 PKG dan MARCH sebagai tambahan falcoat juga mengaktifasi signal disini yang berperan dalam long term plastisitas dari neuron seperti mengaktifasi adalah TRA atau yang kita sebut dengan ekstra segala signal organ inase dia juga dapat mengaktifasi BCL2 atau B-cell lymphoma atau lymphoma 2 dan juga mengaktifasi dari G-A-T-43 pada jangka panjang keseluruhan proses ini berperan dalam neuroprotection dan juga rongkang plastisitas yang memiliki efek sebagai mustabilisasi kemudian yang ketiga yang kita gunakan sebagai mustabilisasi sering 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 masam falcoat dan yang ketiga karbomasipin jadi karbomasipin disini mekanisme kerjanya adalah dengan berikatan dengan subunit dari voltage sensitive calcium channels yang memiliki aksi juga pada yang channel seperti matrium dan juga kalium atau kasium dan itu juga karbomasipin dapat meningkatkan pelepasan dari gabak jadi ini adalah by inside dari karbomasipin kita lihat bahwa karbomasipin itu juga atau dipercaya bahwa berikatan dengan landing set yang terletak di dalam konformasi channel yang terbuka dari voltage sensitive sensitive channel di daerah alpha subunit kemudian yang keempat lamut reaching yang sering digunakan pada pasien depresi bipolar yang kita lihat bahwa lamut reaching itu bekerja dengan cara memblok daerah alpha subunit dari voltage sensitive subunit channel dan juga memiliki aksi pada daerah kalsium dan juga kotasium atau kalium lamut reaching juga menurunkan pelepasan dari neurotransmitter berutama disini kita lihat bagaimana mekanisme atau tempat side of action dari lamut reaching dalam menghamat pelepasan melut lamut jadi pelutama dilepaskan dimana lamut reaching ini maksudnya menurunkan pelepasan dari pelutama melalui penghambatan pada voltage sensitive subunit channel sehingga menyebabkan penurunan jumlah dari berpasar 21 di 23 meter ini adalah beberapa pilihan apabila kita ingin mengkombinasi beberapa mustabilizer untuk membuang bipolar jadi kebanyakan pasien dengan bipolar ini memerlukan pengelanganan terapi dua atau lebih agent dan kombinasi dari agent-agent ini misalkan artificial psychotic dengan atau panorium atau valproar disini dengan artificial psychotic itu sudah ada efiden disini namun dalam KPN kita juga lihat ada beberapa kombinasi misalnya lithium dengan papoat kemudian lamut hijin dengan papoat ini perlu dipergunakan dengan hati-hati karena papoat dapat menyenangkan kadar dari lamut hijin kemudian penggunaan dari lithium dengan lamut hijin kemudian kombinasi dari lamut hijin lithium dengan papoat ini perlu dipergunakan juga hati-hati dan juga yang di bawah ini memang koneksi membutuhi cenggangan biaya ini juga beberapa kombinasi jadi hati-hati tergirai kombinasi dengan penggunaan anti-degi stasis demikian sharing kita pada pagi kali ini mengenai biologi atau mekanisme kerja dari mustahil aset semoga bermanfaat untuk penyelitian yang ada di rumah selamat tadi dan selamat kata dikasih 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 dikasih